Halo everyone, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau bikin get ready with me aja Tapi get ready with me di rumah aja Karena aku udah mulai bosun banget di rumah sumpah Oke kita langsung mulai aja ke videonya Jadi hari ini aku mau pakai dulu Apa ya Aku mau pakai MD Glowing Ini Glowing Skin Treatment Serum Aku biasanya pakai treatment serum ini buat primer gitu loh Karena dia kan ada tekstur lengketnya gitu loh Jadi aku suka Gimana kalian di rumah? Kalau aku sih sebagai orang introvert ya Di rumah sih fine-fine aja Cuman kalau misalkan disuruh dipaksa di rumah terus kan kayak Bosen gitu gak sih? Terus lanjutnya aku pakai ini Ini sebenarnya sleeping mask dari Emina Tapi ini aku suka pakai buat lip balm Karena dia wangi banget Setelah ini nyerap terus aku mau langsung pakai cushion aja Hari ini aku pakai makeover yang demi matte cover cushion Ini aku yang natural beige N30 Pasti aku yang dua-dua sih Ini aku mau ngabisin aja Karena ekspoilernya dikit lagi Oke Complexionnya udah Si cushionnya udah Terus Kedai di rumah aja Jadi aku gak akan pakai concealer Aku mau langsung pakai bedak aja Dan aku pakai bedak tabur Ini dari Emina yang Bright Stuff Aku biasanya kalau pakai Emina Bright Stuff ini Dituangnya itu tangan Tapi tangan kalian bersih ya Kayak gini Ini gak ada kayak tutupnya gitu Terus aku langsung pakai aja Apa namanya? Powder brush Aku biasanya untuk di bawah mata dulu ya Maaf ya Kalau misalkan memang ada berisik Atau memang ada kayak ngobrol-ngobrol gitu Karena Ibu sama ayah aku tuh memang lagi Toko tutup Jadi mereka Di rumah sekarang Biasanya aku sendirian di rumah Ribetnya kalau pakai bedak tabur Gini nih Suka kayak berbedak Kemana-mana Handphone aku jadi berbedak Cuman ini Si Bright Stuff Emina ini Bagus banget bedaknya Jadi aku Mau se- Messy apapun Powdernya terbang-terbang Aku tetap suka Lanjut ke bagian alis Aku mau pakai ini Silky Girl Ini yang Instaglam Brow Cream Aku lagi suka banget sama ini Tapi aku sebenarnya salah Ngambil warna Ini dia kan nomor satu Natural Brown Harusnya aku yang nomor satunya lagi Karena dia Ini terlalu Light Terlalu terang gitu Gada Terus aku pakein Tuh liat mukaku kayak Mudis banget Nah udah Alisnya gini aja Aku bakal ngajarinya Setelah lagi ya Eyeshadownya udah jadi Terus aku mau Pindah ke bagian mata Terus di mata Aku mau pakai Eyeshadownya Seger Seger gitu Untuk pertama-tama Aku mau pakai warna Yang Ini Nah aku pakai buat Kelopak mata disitu doang Nah segini aja Terus sisa-sisanya Aku mau taruh di bagian bawah sini Nah gitu Terus aku mau Ngambil Blending brush Tapi aku gak akan pakai Palette yang dari sini Karena warnanya gak ada yang Kayak Light gitu Aku mau ambil dari Ini Ini eyeshadownya Yang eksklusif yang nomor dua Coral Peach Warnanya ini bagus banget Aku bakalan Pakai Blending brush Ambil produknya Terus aku kayak Blend ujung-ujungnya Aku lagi suka banget Makeupnya kayak gini doang Gitu Karena Lalu aku kayak Bagus aja terdingkain Matanya Terus aku mau pakai Yang warna ini Aku mau coba dulu Yang warna ini ya Terus aku pakai Di tengah Kelopak Oke Sudah selesai Terus aku mau pakai Deleter-deleter Sedikit Ini dari Innisfree Kalian pasti udah tau Terus aku mau pakai Eyeliner Ini aku pakai eyeliner Dari Silky Girl Ini yang Win It Terus aku mau pakai eyeliner Ini dari Pixie Line and Shadow Ini aku pakai warna hitam Buat tightline Di atas mata Aku mau jepit belum mataku Dan pakai mascara Aku selalu biasanya Pakai mascara Dari L'Oreal Lost Paradise Kita lanjut pindah Ke bagian muka Aku mau pakai Blast on yang tadi Aku pakai buat Di mata Selesai Terus aku mau pakai Highlighter Ini dari Lux Crime Highlighter Lux Crime Aku Cucu Selesai Terus aku mau langsung Tindak ke bagian bibir Di sini aku pakai Produk dari May Buckling Ini ada yang Liquid Sensational Dan ada yang Ink Crayon Oke Udah itu aku mau langsung pakai Liquid Sensational Matte Ini yang nomor 11 Oh yang tadi ini Nomor Ini nomor 20 Ini nomor 11 Setelah semuanya selesai Aku langsung pakai setting spray Ini aku ngabisin juga Ini dari Lux Crime Yang setelah Selesai Oke semuanya Terima kasih banyak Kalo kalian yang udah nonton video aku hari ini Dan kalo bisa kalian suka sama video ini Jangan beri like ke video ini Dan subscribe ke channel aku Dan jangan lupa nyalain notifikasinya Sampai kalian tau Aku upload video baru See you guys in the next video Bye bye